Di hari ketiga ini pencarian tim Sargabungan dan Relawan atas remaja 16 tahun yang hanyut di sungai Kedung Larangan Pasuruan membuahkan hasil. Ditemukan di Tlocor, Sidoarjo atau 4 km dari lokasi tenggelamnya, korban bernama Muklis telah meninggal dunia. Penemuan jenazah Muklis ini berkat informasi warga yang melihat jasad di sungai. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Bangil untuk autopsi dan menunggu kedatangan keluarganya. Sebelumnya selasa 11 Desember, Muklis hanyut di sungai Kedung Larangan saat sedang mandi bersama 4 temannya. Pencarian Muklis selama ini terkendala arus yang deras. Hendra Seraka, Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.